Terinspirasi dari sebuah video yang sesikan di YouTube dari Alexis Ohanian, seorang entrepreneur dari Amerika yang menciptakan Reddit. Dia menyatakan bahwa dalam bisnis online kita tidak memerlukan izin dari siapapun. Just do it without their permission. Nama saya Abdurrahim, saya founder dari Gomuda Men's Skin It Sweater. Sebelumnya, saya berprofesi sebagai pengajar di salah satu sekolah negeri dan di bimbingan belajar di Bandung. Akan tetapi, di saat rutinitas saya sudah mulai jenuh, saya menemukan kembali fashion saya untuk menjadi seorang entrepreneur seperti sekarang ini. Saat itu pula, saya sedang bingung, apa yang harus saya lakukan? Produk apa yang harus saya kembangkan menjadi sebuah perusahaan besar untuk masa depan saya nanti? Suatu hari saya ketemu sama teman saya yang memakai produk sweet rajut. Dan saya pikir itu unik, bagus dan stylish. Maka, saya bertanya kepadanya, di mana dia membeli produk tersebut? Seiring berjalannya waktu, saya diketemukan dengan pemilik pabrik pembuatan rajut. Setelah saya bertemu dengan pemilik pabrik, kemudian saya berdiskusi dengan beliau mengenai jenis bahan. Bahan apakah yang paling bagus? Beliau menyatakan katun. Setelah satu tahun berjalan, ternyata produk cowok lebih banyak diminati dibandingkan dengan produk sweater cewek maupun anak-anak. Sehingga saat itu saya memutuskan untuk memilih produk cowok sebagai produk andalan Gomuda. Dan sampai saat ini, kita dinamakan sebagai Gomuda Men's Knit Sweater. Berjualan secara offline, saya lakukan dengan menjajakannya kepada teman-teman saya di lingkungan sekitar rumah ataupun di kantor saya. Saya ingin berjualannya waktu, saya ingin mengembangkan pasar. Dan saya pikir, berjualan secara online merupakan cara yang tepat. Di era modern ini, sepertinya internet sudah menjadi rumah kedua bagi kebanyakan orang di dunia. Untuk kegiatan teknologi, bisnis, hingga pendidikan sekalipun. Kemudian saya mencari informasi mengenai cara berjualan online. Dan saya menemukan sebuah video unik mengenai mall online di Indonesia. Dan itu Tokopedia. Kemudian saya memutuskan untuk mendaftarkan diri di Tokopedia secara gratis. Dan saya ingat, pembelian pertama itu ada di bulan Juni 2013. Kelebihan Tokopedia sendiri menurut saya adalah yang pertama, dia mudah digunakan baik untuk pembeli maupun untuk menjual. Praktis dan efisien. Dan yang kedua adalah transparan. Kenapa saya sebut transparan? Karena di sana pembeli bisa langsung mereview produk kita dan bisa berdiskusi langsung dengan kita melalui form diskusi. Dan yang terakhir adalah dari apps Android. Saya pikir apps Android untuk Tokopedia mudah digunakan kapanpun dimanapun. Kita bisa melihat pesanan baru ataupun review dan diskusi dari pembeli langsung ke smartphone kita. Terlebih saat ini smartphone sudah berada di mana-mana. Orang sudah dengan mudahnya dapat tersambung dengan internet hingga 24 jam. Bahkan data menunjukkan bahwa jumlah ponsel akan melebihi jumlah penduduk di dunia saat ini. Sehingga kesempatan untuk memanfaatkan internet lebih jauh akan terbuka lebar. Untuk mencari referensi ataupun untuk berbisnis online. Kelebihan dari produk GoMuda Masked News Writer adalah yang pertama dari segi desain. Desain yang kami usung adalah desain yang simple namun juga tetap stylish. Sehingga bisa dipakai untuk ngantor, kuliah, ataupun santai. Yang kedua adalah dari segi bahan. Bahan yang kita pakai adalah bahan rajut kartun 12 gauge. Yang berarti bahwa bahan tidak terlalu tipis juga tidak tebal. Sehingga cocok untuk iklim tropis di Indonesia. Dan yang ketiga adalah dari packaging. Kita selalu maksimalkan packaging supaya ketika sampai di penerima masih dalam keadaan rapih. Motivasi hidup saya adalah menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang yang di sekeliling saya, juga bagi orang lain.